Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis 10 tahun ke depan Indonesia akan berdaulat beras sejajar dengan Brazil dan Jepang. Pembukaan 10.000 hektare lahan rawa untuk pertanian dengan teknologi canggih merupakan salah satu upaya mengarah ke rencana itu. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja di gudang pulog dan demonstrasi teknologi mekanisasi di Desa Jabon, Kejabatan Banyakan Kabupaten Kediri Jawa Timur, optimis Indonesia akan berdaulat pangan 5 hingga 10 tahun ke depan. Pengelolaan Pertanian menggunakan teknologi modern yang diterapkan pada lahan pertanian dan 10.000 lahan rawa yang akan digunakan untuk pertanian merupakan salah satu program kearah kedaulatan beras. Menteri Pertanian menyampaikan, saat ini stok beras di Indonesia mengalami surplus. Pulog melakukan penyewaan gudang di 6 provinsi di Indonesia. Kami terima laporan dari Dirut Bulog bersama Direktur Pengadaan, itu sudah menyewa gudang di 6 provinsi. Karena beras kita produksinya cukup melimpa. Yang pertama, sewa gudang adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Somsal, Sosal, NTT. Itu sudah sewa gudang. Kami langsung cek tadi kepala kasut di prek bahwa hari ini masih ada pengadaan padahal ini musim kemarau. Apa artinya? Itu menandakan bahwa kalaupun musim kemarau, produksi tetap bagus dan surplus. Andi Amran menambahkan, kedepannya Indonesia bisa mencukupi kebutuhan beras hingga 1 miliar penduduk dan bisa sua sempada pangan, jika para petani bisa beralih dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Salah satunya yakni memanfaatkan lahan rawa menjadi pertanian, yang saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Pertanian, terutama di daerah pesisir laut. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Pai News melaporkan.